Masih bicara jelang pemilu Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Jakarta Pusat, Rabu Siang. Keduanya membahas penajaman koalisi untuk Pilpres 2024. Pertemuan AHY dan Surya Paloh berlangsung tertutup, namun keduanya mengaku membahas arah koalisi. Meski telah sepakat mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, keduanya belum menyebut siapa calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Jadi, sedang kita nominasikan, kita cari, kita utak-atik, kita lihat lagi, kita lihat tanda-tanda dan bahasa dari berbagai aspek yang memungkinkan hingga pasangan Pak Aniesnya seperti apa yang diharapkan oleh beliau lah sebagai calon presiden. Ya, kami, saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu, harus siap. Yang jelas, sekarang kita fokus dulu saja bagaimana partai-partai kami bertiga ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS, bisa semakin menyatu dalam arti tadi pikirannya, pandangannya. Kemudian, kalau banyak yang bertanya, terus kapan? Nah, kapan ini tentu menunggu momentum, melihat momentum. Seringkali juga momentum itu di-create, bukan hanya ditunggu.